Halo Assalamualaikum guys Jumpa lagi dengan Mama Anies di Pual Kitchen ya guys Guys hari ini Mama Anies mau buat cemilan dari bahan tahu guys Namanya tahu aci isi tumisan daging ayam giling Alhamdulillah di kulkas Mama Anies ada ayam giling ya guys Ayam giling ada 1 per 4 3 oz ini adanya 3 oz ini Ayam gilingnya 3 oz Ini nanti kita gunakan untuk bahan isian si tahunya Oke kita mulai aja ya guys Langsung aja kita mulai ya guys Ini bahannya simple Gampang pembuatannya guys Oke murah lagi harganya Oke Yang sudah pasti bahan utamanya tahu ya guys Nah disini Mama Anies pakai tahu kopong Atau tahu yang sudah digoreng Ini kita belah 2 nanti Belah miring ya guys Hasilnya akan seperti ini guys Hasilnya akan seperti ini Ini nanti kita isi dengan tumisan ayam giling nanti ya guys Kemudian Ini Mama Anies gunakan 6 biji ya 6 buah 6 buah ini Mama Anies beli 3000 rupiah Dikasihnya 6 Kemudian Mama Anies bumbunya Digunakan ayam Ayam giling Ayam giling Ayam giling Mama Anies gunakan 3 oz Atau 1 per 4 lebih ya 3 oz atau 1 per 4 lebih Jadi kalau misalnya kalian beli ayam Villetnya 1 per 4 Tambahin sedikit aja guys Kalau memang kalian tidak punya timbangan Mang beli 1 per 4 ayam giling Sudah gitu tambahin sedikit deh Jadinya 3 oz lah itu Kurang lebih lah 3 oz Kemudian kita gunakan bawang putih ya Bawang putih Mama Anies gunakan 3 siung ya guys Kita gunakan 3 siung Ini kita kepra Baru kita potong halus-halus seperti ini Kemudian cabai merah keriting Mama Anies gunakan 3 ya guys Kemudian kita potong Bulat-bulat seperti ini Tapi halus ya guys Seperti ini Oke Kemudian Mama Anies Pakai bawang bombay Karena Mama Anies masak si Pakai ayam giling Jadi untuk meredam si amis ayam giling ini Mama Anies gunakan bawang bombay Bawang putih Ini cukup untuk meredamnya Nah Untuk pengenaknya Mama Anies gunakan daun bawang 1 buah Tetapi yang besar Jadi ada 1 buah kita Kita potong halus-halus seperti ini ya guys Daun bawangnya juga seperti ini Kita potong halus-halus Ya kesemuaannya nanti ini guys Kita tumis ya guys Jadi kita tumis keseluruhannya Di sini Mama Anies tidak menggunakan merica Karena Mama Anies menggunakan cabai ya guys Kalau cabai sama merica bersatu Kayaknya terlalu pedas Dan gitu Kurang bagus di perut kita Oke Itu yang kadang-kadang Kalau gak kuat Lambung kita Atau Perut kita gak nerima Itu Itu terjadi mulus-mulus guys Nah makanya Kalau Mama Anies Tidak menggunakan cabai Mama Anies gunakan merica Tetapi kalau Mama Anies gunakan cabai Mama Anies gak menggunakan merica Oke guys Lanjut kita ke Ini gula garam dan kaldu Seperti biasa Kemudian air kita gunakan 200 ml Atau 2 gelas 2 gelas ini guys 2 gelas Kopi ya 2 gelas kopi Mama Anies gunakan 200 ml Ini nanti dipanasin ya guys Airnya ini dipanasin Karena guna air nanti Untuk mencampurkan si Tepung aci Tepung aci atau tepung kanji Sama ya Tepung aci dan tepung kanji Ini sama guys Ini nanti untuk melarutkan ini Jadi untuk menyatukannya Jadi setelah ditumis bumbu ini Setelah ditumis bumbu ini semua Maka disatukan dengan si tepung aci Setelah itu Baru nanti kita masukkan ke dalam Tahu Setelah kita masukkan ke dalam tahu Baru kita goreng Oke guys Jadi kita untuk numis si bahan ini guys Bahan ayam Bawang merah Bawang putih Cabai merah Bawang bombay Dan daun bawangnya ini Kita gunakan Saori ya Saori sauce tiram Kemudian untuk Aci nya Kita gunakan 2 gelas kopi ya guys Oke kita lanjut ya guys Untuk mempermudahnya Tepung ini kita taruh di dalam sini aja ya guys Jadi 2 gelas 2 gelas kopi ya guys Kita gunakannya keseluruhannya ya Kita masukkan ke sini semua Ke dalam wadah Kemudian kita Tumis dulu ini Kita tumis Panaskan minyak 2 centong ya Kita tumis dulu Bawang putihnya terlebih dahulu ya guys Setelah harum Baru kita masukkan Bawang bombay Dan berserta dagingnya Secara serem aja Nggak apa-apa Udah halus kan guys Eh udah harum Kita masukkan ya guys Bawang bombay Dan daging Daging ayamnya Ini pakai api sedang aja ya guys Pakai api kecil ya Ini kita biarkan dulu Mata Si Daging ayamnya guys Baru nanti dimasukkan ya Bawang cabai Di next berikutnya ya Setelah itu kita masukkan ya guys Cabai dan daun bawangnya Kita aduk Setelah itu kita masukkan Gula garam dan kaldu Aduh ya guys Oke setelah ini kan guys Biarkan dingin dulu ya guys Tumisan Ayam Daging ayamnya Kita biarkan dingin Baru dimasukkan Kedalam adonan Si tepung acinya ya Atau tepung Tapiokanya Oke Sembari kita menunggu Si ayamnya mateng Kita panaskan Air ya Kita dibikan air Karena kita mau Ngadun Si Ngapain Ngadun Tepung acinya Pakai air panas ya guys Kita ukur Sebanyak Dua gelas Kopi ya guys Oke ini kita biarkan dulu Mateng ya guys Satu sampai dua menit Setelah setengah mateng Udah mau agak mateng ya Si ayamnya Kita masukkan Saori Saus tiramnya Satu sendok makan aja guys Pastikan ya guys Pastikan Garamnya dulu Sama rasa kaldu Sama bulanya Dipastikan dirasa dulu ya Baru nanti Didinginkan Dan kita Masukkan ke dalam tepung Adonan tepung aci ya Kita biarkan Sebentar Sebentar Satu sampai dua menit Selesai Dirasain ya guys Rasa asinnya Oke Wow Keren kan guys Oke Harum guys Harum sekali Apinya ya guys Kita biarkan Agak dingin Si Tumisannya Tumisan daging ayam Kita biarkan dingin Sebentar ya Kita Panaskan Airnya dulu Setelah mendidih Kita matikan Airnya ya guys Ini Tumisannya Kita masukkan Ke Dalam Campuran Aci Kita aduk Rata ya Sebelum Kita masukkan Airnya Yang mendidih Tadi ya Setelah Adonan Merata Seperti ini Pastikan Gula Garam Kaldunya Berasa ya guys Karena Dia sudah Bercampur Tumisan Daging Ayamnya Dengan Tepung Tapioca Atau Tepung Aci Jadi Tepung Aci Sudah Bercampur Dengan Tumisan Tadi ya guys Oke Kalau sudah Seperti ini Rasanya Sudah Oke Siap Kita Tuangkan Air Panasnya Secukupnya Atau Dua Gelas Kopi Perlahan-lahan Ya guys Nuangnya Ya Guys Kalau Sudah Kita Tuangkan Air Panas Kedalam Adonan Ini Guys Kita Tidak Ada Kesempatan Lagi Dan Tidak Boleh Menambah Gula Garam Maupun Kaldunya Guys Karena Disinilah Ketika Belum Dituang Air Panasnya Disinilah Kita Mencampur Merasain Rasa Dari Si Tahu Aci Ini Oke Guys Lanjut Ya Guys Guys Pelan-pelan Kita Tuang Ya Kita Tuang Pelan-pelan Air Yang Mendidih Jangan Terlalu Banyak Dulu Ya Guys Takutnya Nanti Ke Enceran Oke Pelan-pelan Aja Oke Tambah Lagi Ya Guys Sampai Semuruh Adonan Tahu Aci Ini Bersatu Ya Guys Kita Aduk Seluruh Oke Guys Setelah Adonan Seperti Ini Kalis Ya Adonannya Kalis Kalis Guys Kalis Ya Guys Seperti Ini Guys Udah Bisa Kita Masukkan Ke Dalam Tahu Ya Guys Oke Bisa Kita Masukkan Kedalam Tahu Dan Jangan Kalau Misalnya Air Yang Dua Gelas Tadi Itu Kebanyakan Sama Kalian Guys Gak Apa Apa Gak Usah Dipergunakan Ya Guys Jadi Usah Sampai Kalis Seperti Ini Sampai Kali Seperti Ini Aja Oke Guys Ajan Maghrib Ajan Maghrib Kita Lanjut Setelah Ajan Ya Guys Sholat 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 Maghrib Dulu Guys Kita Lanjut Ini Adonannya Yang sudah Memalis Buat Rasanya Pas Cantik Loh Guys Warna Adonannya Cabenya Merah Merona Harum Makan Makan Main Guys Harus Sekali Guys Oke Kita Lanjut Ya Guys Pastikan Tangan Kalian Bersih Ya Guys Kita Masukkan Kedalam Tahu Ya Guys Kita Masukkan Kedalam Tahunya Oke Nampak Nampak Nggak Ya Guys Kelihatan Ya Guys Kita Masukkan Kedalam Tahu Ya Guys Secukupnya Aja Guys Nanti Kita Goreng Ya Guys Setelah Ini Rapikan Bagian Atasnya Guys Oke Keren Guys Tuh Karena Dia Tadi Kita Pakai Tumisan Si Ayam Tadi Guys Jadi Permukaannya Kita Ketika Kita Bentuknya Ini Guys Nggak Terlalu Repot Kita Nggak Terlalu Lengket Oke Seperti Ini Ya Guys Oke Seperti Ini Kelihatan Ya Guys Kita Lanjut Terus Sampai Tahunya Abis Ya Kita Lanjut Lagi Yang kedua Kalinya Nanti Kalian Lanjutkan Lagi Ya Guys Masukkan Ke Dalam Tahunya Ini Guys Bisa Jadi Untuk Usaha Kalian Jualan Ya Guys Bagi Kalian Yang Bermiat Usaha Bisa Dijadikan Untuk Usaha Karena Tahu Aci Ini Pake Ayam Jadi Ada Sesuatu Rasanya Lebih Enak Lebih Gurih Lebih Harum Lebih Enak Guys Dibandingkan Kita Tidak Memakaikan Tumisan Dari Si Ayam Ya Guys Oke Kelihatan Guys Cantik Nanti Tinggal Kita Goreng Aja Guys Satu Kali Lagi Habis Itu Kalian Lanjut Sendiri Tambahin Merahnya Biar Ada Candi Merah Merah Keren Kan Guys Lanjut Sampai Habis Nanti Kalau Sudah Habis Seperti Ini Adonannya Habis Kita Goreng Mama Anis Kas Tahu Cara Penggoreng Ya Oke Ini Lanjut Seterusnya Katanya Tadi Satu Kali Lagi Satu Kali Lagi Satu Kali Lagi Habis Itu Kalian Lanjutkan Sendiri Sampai Adonannya Habis Jangan Terlalu Membubukal Ya Guys Karena Nanti Ketika Digoreng Juga Agak Kesulitan Dia Tergitu Kurang Cantik Penampakannya Nanti Jadinya Enak Dia dipoles Guys Karena Dia kan Ada Minyak Misalnya Keren Kan Tara 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 Tinggal Kita Goreng Nanti Ya Guys Lanjut Ya Sampai Selesainya Nanti Mama Anas Ajarin Cara Goreng Ya Guys Panaskan Minyak Untuk Kita Mulai Goreng Si Tahu Acinya Ya Guys Kita Masukkan Ya Kita Mulai Menggoreng Ya Guys Guys Udah Selesai Tahu Acinya Guys Udah Memanis Goreng Oke Guys Ini Ada Saus Cabainya Ini Ada Mayonaisenya Nanti Kalian Kalau Mau Makan Tahu Acinya Tinggal Dicocol Aja Di Keduanya Atau Dicombain Dua 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 Tidak Ada Masalah Ya Guys Oke Guys Demikian Vlog Mama Anis Hari Ini Ya Guys Semoga Bermanfaat Semoga Barokat Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Ya Guys Sampai 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 selamat menikmati